Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Oficial, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan visi online dan jualan online. Kali ini saya akan berbagi informasi khususnya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke YouTube channel saya. Langsung saja menuju ke beberapa pertanyaan YouTube channel saya. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam YouTube channel saya. Ada beberapa pertanyaan diantaranya meminta untuk diulas sekali lagi bagaimana caranya melakukan konfigurasi tier 2345 di GSA share dan GSA proxy scraper caranya melakukan setting dalam sebagainya. Ada juga yang menanyakan tentang bagaimana cara menggunakan GSA content generator agar supaya hasilnya lebih banyak dan juga ada yang minta untuk melakukan share hasil dari GSA platform identifier. Baiklah, saya akan tampilkan sekali lagi konfigurasi yang pernah saya share dan memang ada sedikit kesalahan dan kali ini saya langsung selesaikan saja kesalahan saya. Jadi kesalahan saya kemarin di gambar grafik yang disini ini langsung masuk ke tier 5. Memang salah ya? Saya gambar pekerjaan saya memang langsung menuju ke tier 4 tidak menuju ke tier 5. Saya mohon maaf atas kesalahan ini dan saya perbaiki hari ini konfigurasi dari tier 1 menuju ke tier 4. Baiklah, saya sembunyikan terlebih dahulu gambar saya. Di dalam gambar ini saya perlihatkan yang warna kuning ini ini adalah gambaran GSA search engine ranker ini adalah tampilan GSA search engine ranker tolong diperhatikan tahap demi tahap ini adalah tier 1. Tier 1 isinya adalah semua tentang redirect redirect yang saya hasilkan dari gsa redirect url redirect pro sedangkan di tier 2 dan tier 21 disini ini isinya adalah semua hal tentang backlink profile tidak meletakkan url utamanya saya tidak tidak meletakkan url utama disini karena resikonya sangat tinggi kalau meletakkan url utama money side bisa saja meletakkan money side disini tier 2 harus dikerjakan dengan super lambat setelah melakukan verified 50 dalam satu hari langsung diistirahatkan satu hari penuh nah tentunya disini agak sedikit lambat jadi prosesnya karena itu saya memanfaatkan backlink profile yang ada disini karena saya juga bisa meletakkan money side setelah pada saat si backlink profile itu melakukan submit juga nanti akan saya tampilkan seperti apa sih kenapa bisa sampai ada backlink dari wordpress backlink dari blogspot dan sebagainya dalam bentuk artikel yang menuju ke website utama penyebabnya adalah artikel artikel yang dibuat itu ada url ada urlnya money side disana demikian juga disini kenapa ada proses pemecahan seperti ini semua ini isinya adalah url url ke backlink profile kenapa terpecah karena disini saya mengerjakannya disini khusus untuk berbicara artikel submit artikel sedangkan disini khusus untuk melakukan submit url nya saja untuk melakukan backlink url nya saja jadi ada perbedaan disini ini khususnya untuk di GSA nya di GSA share kemudian di GSA share itu dilakukan suntik url dengan tujuan lebih unik contoh saya akan membuat website tentang jualan di Amazon affiliate di Amazon tentunya saya harus melakukan pengecekan situs-situs yang juga berafiliasi dengan Amazon dan saya copy paste redirectnya maaf backlink nya saya copy paste backlink nya dan saya masukkan ke dalam website saya itulah uniknya dengan bekerja GSA search engine ranker langsung menuju ke ini ya apa namanya ke ini adalah hasil dari GSA platform identifier pada waktu itu saya melakukan pengecekan terhadap good housekeeping website yang berafiliasi dengan Amazon dan juga dengan situs-situs lainnya yang yang aku ada Walmart dan lain sebagainya jadi saya copy paste backlink nya seperti apa good housekeeping saya intip terlebih dahulu good housekeeping itu seperti apa ini adalah good housekeeping dia domain ratingnya sudah mencapai 89 sangat bagus sekali dengan ahrefs ranknya 1849 good housekeeping isinya hanya berupa artikel dia tidak berupa e-commerce tidak dia isinya berupa artikel artikel yang sangat menarik agar supaya orang masuk ke sana nah bagaimana cara menangkap berupa artikel 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 itu ada dua cara ini sekarang pertama adalah melakukan copy backlink 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 nya yang kedua kita harus melihat trend yang ada di Amazon ini saya mau bicara Amazon ya bagaimana cara membuat berafiliasi Amazon dengan baik yang pertama kali terus terang saya baru beberapa bulan bulan ke belakang yang mengetahui teknik ini dan karena itu saya mulai begitu gencarnya untuk bermain Amazon pertama kita masuk ke akhref terlebih dahulu dan saya sudah ini dia akhirnya saya melakukan pengecekan disini ada Amazon titik pencaranya Amazon kemudian ada di Amerika Serikat United State saya fokus di United State Amazon ya dan keywordnya dikosongin dengan tujuan saya hanya ingin mencari keyword-keyword apa saja yang ada di Amazon khususnya di Amerika Serikat yang lagi trending ternyata yang lagi trending ini adalah pencarian Nintendo Switch ada laptop airpod headphone wireless airbud iPad dan lain sebagainya dengan volume pencariannya itu 1,3 juta juta secara global adalah 3,1 ya tidak tidak berbicara di Amerika Serikat saja dan kalau di Amerika di United State itu ada 328 ribu klik ini menarik jadi kalau seandainya ada 328 ribu klik ini kalau seandainya kita bisa membuat artikel tentang Nintendo Switch kemudian yang ngeklik ya ambillah 10% saja kalau 10% berarti ada 32 ribu 32 ribu itu sudah luar biasa kalau bisa masuk ke website kita kuncinya adalah keywordnya Nintendo laptop wireless airbud dan seterusnya kita menggunakan teknik ini apa yang sebenarnya yang terjadi benarkah kalau permainan seperti ini ternyata good housekeeping melakukan hal seperti itu dia bercerita tentang artikel artikel saja yang lagi trending yang lagi trending dibicarakan dimasukkan di sana keywordnya pun juga adalah keyword trending nah kalau seandainya ada hal yang tertarik dia akan melakukan pembelanjaan di Amazon itu tekniknya nah sekarang yang saya lakukan ini adalah bagaimana melakukan copy pastenya disini luar biasanya disini ada wordpress artikel itu sudah 13 ribu ada 13 ribu artikel masuk ke wordpress bagaimana caranya ini yang harus kita lakukan dengan menggunakan GSA search engine ranker pingbacknya 12 ribu pingback ini identik dengan denyut jantung kalau seandainya sebuah website tidak ada denyut pingback ini bisa jadi websitenya tidak akan aktif tidak bagus jadi pingback ini benar-benar seperti denyut jantung di manusia dan seterusnya langsung saja saya menuju ke GSA search engine ranker tekniknya seperti apa langsung kebetulan saya sudah ini adalah salah satu website saya yang berbicara tentang renovasi rumah saya tidak masuk detail saya hanya mau menggambarkan saja tier 1 tier 2 seperti beberapa permintaannya perhatikan konfigurasinya di tier 1 ini adalah redirect kemudian tier 2 ini berbicara tentang backlink profile dan tier 3 itu adalah berbicara tentang re-backlink perhatikan disini ada T1 T2 artinya saya melakukan backlink T1 T2 kalau saya lihat gambarnya kalau saya lihat gambarnya di T3 ini saya melakukan T1 dan T2 melakukan proses backlink T1 dan T2 balik lagi kemudian di tier 4 disini saya melakukan re-backlink T1 dan T3 redirect T3 nya adalah yang ini saya lihat grafiknya posisinya seperti ini tier 1 tier 2 tier 3 ada 2 yang masuk betul T3 dan T1 kemudian dan seterusnya silahkan di lihat konfigurasinya dengan tujuan ini prosesnya berjalan lebih baik kualitasnya kualitasnya pun juga lebih baik kalau mau tanya langsung aja call ke nomor yang ada di samping saya Whatsapp aja ya kemudian saya akan melakukan suntik artikel bagaimana sorry suntik backlink bagaimana caranya karena ini adalah project Amazon saya masukkan ke project Amazon saja ini masih belum aktif belum bergerak sebentar lagi akan saya aktifkan langsung menuju kemari saya buka projectnya ya sebentar lagi proses oke setelah itu saya masuk ke tools kemudian disini import import dari site list saya klik semua yang teridentifikasi submit verify dan fail saya ya identified karena platform identified itu ya saya oke saya pilih oh salah maaf bukan disini saya submit url nya saja import from site list from file file nya ada di dokumen kemudian platform identifier adanya di housekeeping ini adalah site list nya saya block saja semuanya ini adalah hasilnya luar biasa setelah dilakukan scrapping ini menghasilkan beberapa kategori site saya open di randomize list ya dan ini proses site list nya di copy kan setelah saya melakukan scrapping dengan menggunakan identifier saya sudah melakukan import 31 640 url yang akan digunakan referensi untuk melakukan proses backing selesai dan setelah itu proses ini dijalankan seperti itu konsepnya kalau seandainya ingin mencari lagi yang lain lebih spesifik anggap saja saya tidak bisa menemukan website yang bisa disasar kita langsung menuju ke kategori keyword nya saja dan ini bisa digunakan bisa bekerja dengan menggunakan sebentar dengan menggunakan dengan menggunakan sebentar ya jadi server dokumen dokumen saya menggunakan scrapbox untuk mendapatkan saya menggunakan scrapbox untuk mendapatkan url url yang sesuai yang saya harapkan salah satu contoh saja bagaimana cara menangkap semua url yang berbicara tentang airbat yang berbicara tentang sesemuanya yang ada hubungannya dengan produk-produk yang ada di Amazon ya sebentar dia lagi melakukan processing intinya seperti itu saya melakukan proses scraping beberapa url yang ada di internet dengan menggunakan scrapbox bertahap ya saya akan coba detailkan semuanya baik itu dengan menggunakan scrapbox maupun dengan menggunakan content generator saya sudah terlalu lama berbicara sekitar 15 menit saya sebaiknya saya akhiri aja dulu agar supaya pembelajarannya ini bisa lebih efektif dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya selesaikan belum saya jawab saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan informasi lengkap pada hari ini dan saya berjanji untuk saya lengkapi di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan WhatsApp saya WhatsApp saya ada di samping saya semoga informasi semoga informasi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh